Selamat pagi, saatnya bersama Aletia Fais, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa. Informatif dan penuh inspiratif, ajang menyampaikan pendapat, kreasi dan ekspresi dibantu oleh Bapak Ibu Guru yang berkepetensi di bidangnya. Selamat mengikuti, bersama Aletia meraih prestasi gemilang. Selamat pagi, saatnya bersama Aletia Fais, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif, ajang untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Pak Andri akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya dalam program kesayangan kita, kreasi dan ekspresi, kali ini peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 dengan jargon pahlawan di hatiku. Insinyu Surkano dalam pidatonya menyampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang lebih dikenal dengan singkatan jas merah. Karenanya, kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan jasa para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan penting untuk diperingati, agar generasi muda dapat mengerti dan memahami sejarah para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Walaupun sulit untuk sepenuhnya dihafal, tapi paling tidak kita dapat mengambil pelajaran dari sikap dan komitmen para pahlawan. Tanpa bahasa basi, langsung saja kita akan dengarkan pemenang program membaca biografi pahlawan nasional yang akan disampaikan oleh siswa-siswi kelas 6B, SD Kristen Aletia Ampenan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi semua, nama saya Jessica dari kelas 6B. Hari ini saya akan membacakan biografi Ajun Inspektor Polisi 2 Anumerta Karel Saswitubun. Ajun Inspektor Polisi 2 Anumerta Karel Saswitubun atau KS Tubun adalah pahlawan revolusi asal Maluku Tenggara. Karel juga pernah melawan DITII dan PRRI. Ia juga turut memberikan sumbangsi dalam operasi trikora pembebasan Irian Barat. Pada 1 Oktober 1965, Karel menjadi salah satu korban dari gerakan 30 September. Karel pun menjadi pahlawan revolusi pertama yang diakui dari kepolisian. Kehidupan, penangkapan, dan akhir hidupnya. Karel Saswitubun lahir di Rumadian, Maluku Tenggara pada 14 Oktober 1928. Ayahnya bernama Primus Saswitubun, dikenal oleh rakyat Maluku Tenggara, sebagai orang yang taat beragama. Ibu Karel sendiri sudah meninggal dunia sejak ia berusia 7 tahun. Karel bertumbuh menjadi seorang anak yang memiliki sikap militan, rajin, serta pekerja keras. Ia bersekolah di SD Kristen Katolik sejak 1935 dan tamat pada 1941. Saat sudah dewasa, Karel memutuskan untuk bergabung menjadi anggota Polri. Karel kemudian ditempatkan di Kesatuan Brimob Ambon dengan pangkat agen polisi kelas 2. Tahun 1954, ia ditarik ke Jakarta dan mendapat pangkat polisi kelas 1. Lalu Karel mengikuti latihan Brimob di Sekolah Polisi Negara Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pada 18 Februari 1955, Karel bertugas di Sumatera Utara. Ia juga sempat bertugas di Aceh pada 1956 selama 3 bulan. Saat sedang bertugas di Aceh, tengah terjadi pemberontakan DITII di sana. Selesai bertugas, pada 1958, Karel ditarik kembali ke Jakarta. Namun, di Sulawesi Utara tengah terjadi pemberontakan pemerserta dan DITII Kaharmuzakar di Sulawesi Selatan. Sehingga Karel dikirim ke Sulawesi selama 6 bulan. Pada 2 September 1960, Karel dikirim ke Sumatera Barat selama 6 bulan untuk mengatasi pemberontakan PRRI. Ia bertugas di bagian lapis baja kompi C1129. Setelah itu, Karel bergabung dalam Angkatan Darat. Selain itu, Karel juga ikut dalam operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat. Selesai dari Trikora, Karel pun ditarik kembali ke Jakarta dan diberi kenaikan pangkat menjadi Brigadir Polisi. Karel gugur dalam gelakan 30 September, yaitu gerakan yang melakukan penculikan terhadap beberapa perwira Angkatan Darat. Yang salah satu-satunya adalah Jenderal A.H. Nasution. Karel saat itu sedang berjaga di rumah Wakil Perdana Menteri Indonesia, J.I. Leimena. Yang rumahnya berdekatan dengan A.H. Nasution. Karel gugur pada 1 Oktober 1965 karena menghalangi para penculik untuk melakukan aksinya. Penghargaan atas segala jasa-jasa Karel, ia pun dikukuhkan menjadi pahlawan revolusi dan pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, pangkatnya juga dinaikkan menjadi Ajun Inspektor 2 Polisi. Nama Karel juga kini diabadikan menjadi nama sebuah kapal perang bernama KRI Karel Saswitubun. Nama Karel juga diabadikan pada Bandar Udara Karel Saswitubun di Pelabuhan Ratu Dan di Ibra, Maluku Tenggara. Demikian biografi dari Karel Saswitubun. Terima kasih. Shalom. Wah, keren-keren ya. Kreativitas anak-anak dalam membaca biografinya. Anak-anak SKA memang hebat-hebat. Tanpa terasa, waktu yang disediakan telah habis. Itu berarti kita sudah berada di penghujung program, maka usai sudah tugas saya menemani kalian semua dalam program kreasi dan ekspresi. Saya, Pak Andri, selaku pembawa acara, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Selamat pagi, shalom, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati bersama SKA meraih prestasi gemilang. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.